. Menjelang penggelaran sidang perdana pada Senin 18 November 2024 di Pengadilan Negeri Gedong Tataan, Iopi Hendrol selaku kuasa hukum Paslon 01 Arisandi Suprianto menyatakan optimis dalam menghadapi gugatan praperadilan terhadap Surat Perintah Penghentian Penyidikan, SP3, yang dikeluarkan oleh Gakumdu Polres Pesawaran. Gugatan ini terkait keputusan Gakumdu yang menghentikan penyidikan terhadap Enggo Pratama, Camat Negeri Katon Pesawaran, yang diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu dengan membawa ratusan banner dan kaos bergambar Paslon 02, Nanda Indira Antonius, pada kontestasi pemilu kada pesawaran 2024. Benar, kami telah siap menghadapi sidang perdana yang akan digelar PN Gedong Tataan pada Senin, 18 November 24, atas gugatan praperadilan terkait SP3 yang dikeluarkan oleh Gakumdu Polres Pesawaran terhadap terlapor Oknuma SN, Camat Negeri Katon, Enggo Pratama, yang tertangkap tangan diduga melakukan pelanggaran pidana pemilu. Ucap Iopi Hendrol, SH, pada Jumat, 15 November 24. Iopi menambahkan, pihaknya telah mempersiapkan berbagai bukti akurat dan saksi-saksi pendukung untuk memperkuat gugatan mereka di persidangan. Menurutnya, bukti-bukti yang akan disampaikan mencakup saksi yang melihat langsung kejadian tersebut serta saksi-saksi lain yang relevan, guna membuktikan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Enggo Pratama. Tidak hanya itu, untuk memperkuat argumen hukum, pihaknya juga menyiapkan sejumlah ahli, termasuk mantan Hakim Mahkamah Agung dan dua profesor nasional yang berkompeten di bidang hukum pidana pemilu. Kehadiran saksi ahli ini, menurut Iopi, diharapkan dapat memberikan pendapat yang objektif terkait dengan permasalahan hukum yang ada. Untuk mendukung gugatan kami di persidangan nanti, kami telah menyiapkan para saksi ahli, selain mantan Hakim Mahkamah dan dua profesor nasional, juga semua saksi yang melihat langsung maupun tidak langsung, serta bukti-bukti akurat yang telah kami persiapkan, ejelas Iopi. Pihaknya juga telah mengambil langkah untuk memastikan jalannya sidang berlangsung adil, jujur, dan transparan. Iopi menyatakan bahwa mereka telah menyurati Komisi Judisial Perwakilan Lampung untuk memantau jalannya persidangan. Ya, untuk memastikan persidangan dapat berjalan adil dan transparan, kami sudah mengirimkan surat kepada Komisi Judisial Lampung agar hadir dan melakukan pemantauan terhadap jalannya persidangan nanti, jika ta'i Iopi. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, Iopi Hendro sangat optimis bahwa keputusan Hakim Tunggal yang akan menangani perkara ini akan berpihak pada pihaknya. Atas apa yang telah kami persiapkan dalam menghadapi persidangan nanti, kami meyakini dan optimis akan memenangkan perkara ini, di tegasi Iopi. Sidang perdana yang akan digelar pada seni mendatang ini diharapkan dapat memberikan kejelasan dan kepastian hukum terkait dengan dugaan pelanggaran pemilu yang melibatkan Oknum ASN tersebut. Terima kasih telah menonton!